Di sela-sela pelantikan DPW Partai Umat Kalbar yang berlangsung pada Rabu pagi di salah satu hotel di kota Pontianak, Ketua DPW Partai Umat Kalbar, Bambang Widianto, bersuara lantang terkait wacana penundaan pemilu 2024. Bambang menegaskan bahwa wacana penundaan pemilu tersebut merupakan hal yang inkonstitusional. Bambang menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan pemilu diselonggarakan 5 tahun sekali dan Presiden 2 PUD. Kami sudah jelas menyabarkan bahwa halusinasi penundaan pemilu atau perpanjangan masa Presiden itu melanggar konstitusi. Dan sebenarnya orang-orang itu harus ditangkap itu. Undang-Undang Dasar jelas pemilu itu tiap 5 tahun. Presiden 2 periode, masanya 5 tahun. Dia ngomong itu artinya kan melanggar Undang-Undang Dasar. Tangkap itu. Orangnya ditangkap, melanggar Undang-Undang Dasar. Itu kan Undang-Undang, Undang-Undang Dasar dilanggar. Pelantikan DPW Partai Umat Kalbar ini dilakukan langsung oleh Ketum Partai Umat Ridho Rahmadi. Ridho Rahmadi mengatakan bahwa pelantikan kepengurusan DPW di Kalbar merupakan pelantikan ke-17 di Indonesia. Lanjut Ridho, target dari Partai Umat yakni lolos sebagai peserta pemilu secara nasional dan dapat menempati kursi-kursi legislatif dalam porsi yang signifikan. Begitu juga dengan kursi-kursi eksekutif baik tingkat daerah sampai nasional. Bahwa kita berharap nanti bisa membangun kekuasaan ini tanpa maksud sahwat duniawi, tapi kekuasaan ini akan insya Allah kita gunakan untuk membangun kemasyaratan umat. Jadi targetnya membangun kekuasaan ini dengan menempati kursi-kursi legislatif dalam porsi yang signifikan. Juga kursi-kursi eksekutif mulai dari daerah hingga nasional. Untuk legislatif insya Allah target kita ini, Bismillah ya, itu satu dapil, satu anggota legislatif. Jika proyeksi itu dikaburkan oleh Allah, insya Allah kita nanti bisa harapannya masuk tiga besar cara nasional. Selepas perlantikan DPP Partai Umat Kalbar, pengurus akan segera melakukan penyegaran dan konsolidasi di setiap daerah untuk memperkuat barisan dalam memenangkan pemilu pada 2024, baik Pilek maupun Pilpres. Maulit Puntipi memberi tekan.